Intro Kapan aku dinaik tegak? Ingat loh, ini tayangnya bulannya berbeda Dinaikin apa sih maksudnya? Dinaikin jabatannya lah Pak Bon Oh, jabatannya sabar Kalau kamu berhasil mencari orang-orang yang pengen mengadu masalah tentang hukum ke sini Hei, ini lagi ngobrol, ini kan ngobrol juga Kita lagi ngantri, 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 kita gak kena Tunggu dipanggil ya Ini bukan klinik kesehatan Ini? Bukan Terus ini apa? Ini klinik Pengaduan Konsultasi hukum Gak usah ada pengaduan-pengaduannya Pak Bos, ada email sekitar 3700,5 email yang masuk Ada email yang masuk? Iya, dan antrian juga udah banyak Oh, antrian udah banyak Saya panggilin dulu ya Bentar, 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 ini sekarang lagi jadi apa? Akustik 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 Kami bertiga, polonisnya cewek Mas main gitar Mas main apa? Biola Kahun 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 Pak Bos Ya? Sebelum kita panggil mereka, gimana kalau kita pentol dulu? Satu Yes Pentol? Iya, pentol panas Pentol panas? Iya Pentol panas apa? Pertanyaan online Paling Eh, ini saya lempar pakai tanggung Oke, pertanyaan-pertanyaannya sudah aku rangkum di plasma Kita bisa langsung lihat ya Di plasma pertanyaannya silahkan Ini pertanyaan pertama Oh, dari X Aku masih Aku underscore masih sendiri Bang, nanya dong Kalau mau jaga image Di depan doi Baiknya JPG atau PNG Di image itu ada JPG Ada PNG Formatnya apa? Gimana Pak Bos? Hah? Baiknya PNG MLK Pak KM Apa tuh? Pengen meluk kamu Ada-ada aja pertanyaan-pertanyaan yang mengagetkan seperti ini Tanyaan selanjutnya Kalau kita mau mengutarakan sesuatu, apakah boleh sambil menghadap ke selatan? Karena ini kan kita pengen mengutarakan Mengutarakan sesuatu, boleh menghadap ke selatan? Boleh Boleh menghadap ke selatan Yang penting jangan ke barat Nanti diajak Tom Samcong Cari kitab suci Cari kitab suci Oke, semoga Febri terbantu ya sama jawaban Pak Bos ya Next Bang, kalau pasal penipuan kan nomornya 378 Kalau nomor kamu berapa? Nih, nomornya di 0812 Nomor saya itu, nomor saya Pak Bos, kita siap untuk membuka sesi curhat? Ya, boleh Langsung saja, ini dia, Tampir Menyalangku Kayaknya kurang kompak Semua ya, semua ikutan Yang di rumah juga boleh ikutan teriak aja ya Tapi kita gak denger yang di rumah Ya, gak apa-apa, tetangganya kena denger Semangat Ini dia Tabir Menyalang Nah, ya oke teman-teman mahasiswa kembali lagi Ya, mahasiswa era reformasi Hei Mahasiswa era reformasi Bapak siapa ya? Siapa? Dari kampus mana kan yang lain Dari mana nih? Kau gak pakai alma mater? IKJ Kau gak pakai alma mater kamu? Ya, saya cuma lewat aja ma Oh Saya mau nanya pak Boleh Kalau misalnya kita sedang bersama istri ya Terus kita tuh malam-malam kayak gak kuat Itu gimana sih caranya? Ini bukan dokter Boike Bukan dokter Boike Bukan dokter Boike Bukan klinik Bukan klinik yang itu ma Sama-sama bu Iya, beda Bukan dokter Boike Ya, maaf saya salah Ya, kali ini jalan gitu ya Dera Oke, kita mulai aja langsung ya teman-teman Oh jadi yang bertanya mereka Mereka Kita persilahkan untuk yang pertama ini dengan mas siapa? Saya dan Regen Pak Bos Saya mau tanya Saya kan punya teman satu geng Namanya tuh kita GJLS Nah kita nih punya rencana pengen buat film bareng gitu Nah konsepnya tuh kayak rumah hantu gitu Oh iya? Terus, terus, terus Kira-kira nih saya pengen penasaran kira-kira gimana ya supaya dapat 6 juta penonton gitu ya Pengen dapat 6 juta penonton? Iya Di hari pertama film itu tayang kamu langsung jadi manusia silver Di hari film kamu pertama tayang itu lah Tanpa sebab, tanpa musabab langsung jadi manusia silver aja kamu Itu pasti akan jadi penontonnya 6 juta lebih nanti Apakah itu akan membantu? Sangat-sangat tidak Berarti cantai gak kayak begitu dong kalau begitu Tapi usaha kali ya Ya usaha, udah jelas mau bikin film Ya misalnya kalau Berani? Ya gak berani sih sebenernya Gak berani sebenernya Gak berani sebenernya Mau dibanding-bandingin sama film-film yang kemarin lagi 7 juta lebih itu Gak berani dia 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 Semata kaki, kan banjir semata kaki, apakah matanya kemasukan kelilipan air gitu. Sungguh pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Kalau banjir semata kaki, dia nggak kelilipan karena dia pakai kacamata kaki. Berarti. Jesse, tolong dong Jesse. Kacamata kaki beli di mana ya? Terima kasih.